Halo guys, gue Raky Alik. Nah, kalian pasti nanya nih, ngapain gue di coffee shop kayak gini? Sebagai content creator, gue butuh suasana yang asik buat ngedit content gue. Dan sebagai content creator, gue harus fleksibel seperti laptop ini yang gue suka banget, yaitu ROG Flow X16. Gak sabar nih, ngasih tau kalian kenapa gue cinta banget sama laptop ini. Kita mungan dari luar dulu ya. Dan yang bikin gue terkesan banget, desainnya itu sangat comfortable dan juga laptopnya bisa menjadi 4 mode. Laptop mode, stand mode, 10 mode, dan juga tablet mode. Gokil ya, satu laptop untuk segala kondisi. Kalian pasti nanya, hmm, speknya pasti minim. Sabar dulu guys, kita mungan dari display-nya dulu ya. Dengan ukuran layar 16 inch dan juga rasio 16 banding 10, layar ini udah touchscreen lock. Dan ditambah lagi dengan high refresh rate, 365Hz, YQ XGA. Dan kontrasnya, 1000 banding 1. Gak sampai di situ aja guys. Ada teknologi, ROG Nebula Display. Brightness-nya sampai 100 nits. Laptop ada umumnya, cuma 300 nits. Color gamut DCI, P3 100%, panten validated, dan support Dolby Vision HDR, warnanya nyata di mata. Refresh rate tinggi, respawn time, 3ms. Ultra fast motion, gak akan ketinggalan satu momen pun. Support VRR, support GPU switch, VUV, flicker free, atau anti blue light certification. Jadi gak akan bikin sakit mata meski main berjam-jam. Soal performa gimana? Nah, mari kita coba dengan main game ya. Gak usah ragu masalah performa kalau kita berhadapan dengan Asus ROG deh. Udah bentuk laptop ini convertible, ultra portable, 360 degree, eh di dalamnya juga udah ada original Windows 11. Terus kalau buat main game juga udah termasuk satu bulan PC Game Pass lagi. Jadi main game PC apa aja, kapan aja, udah pasti bisa di laptop ini. Performanya juga makin ganas dengan CPU AMD Ryzen R9 6900HS. Dan untuk GPU-nya memakai GeForce RTX 3070 Ti. Memudahkan buat main game dan juga buat konten. Laptop portable seperti ini, kalian pasti khawatirkan dengan suhunya. Aku sentai aja, karena di ROG Flow X16 ini ada sistem peningin eksklusifnya, yaitu ROG Intelligent Cooling Frost Force Technology with Pulsar Heatsink. Dan yang lebih serunya lagi, ada kipas ketiga yang menjaga suhu laptopnya dingin tapi tetap tenang. Karena dengan 0 dB Ambient Cooling Technology udah gak bakal ada lagi tuh mesin berisik saat dipakai. Soal power, jangan khawatir. Walaupun portable begini, baterai dengan kekuatan 90Wh sudah tertanam di laptop canggih ini dengan Type-C yang serba guna. Kalian bisa mengisi baterai hingga 100W dan bekerja di mana saja hingga 9,6 jam. Jadi itu dia yang membuatku cinta banget sama laptop ini. Dan buat gue, laptop ini high performance bisa menjawab semua kebutuhan gue. Dan yang terakhir, enteng dan tipis. Jadi, bisa gue bawa kemana-mana. Kalau kalian mau laptop kayak gue, pas banget nih. Dari tanggal 1 Februari sampai 31 Maret lagi ada promo Republic of Gamers Day. Beli laptop Asus ROG atau TUF bisa dapet banyak hadiah. Semoga ketemu jodoh laptop ROG-nya ya guys. Nah, gue pengen balik gaming lagi nih. See you guys on the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax